Pemirsa, musibah kebakaran kembali terjadi di kota Balikpapan. Kali ini meski tak menelan korban jiwa, rumah milik seorang purnawirawan TNI AU di Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, terbakar saat sang empunya rumah berangkat ke luar daerah. Kejadian tersebut sempat membuat panik warga sekitar karena posisi rumah yang saling berdempetan. Kebakaran kembali terjadi di kota Balikpapan. Kali ini rumah keluarga somat yang berada di Jalan 45, sepinggan Balikpapan Selatan yang menjadi korban. Warga menuturkan, saat kejadian kondisi rumah sedang kosong, pemilik rumah sedang pergi ke luar kota, dan menyisakan satu orang anak yang kebetulan sedang bermain di luar rumah. Tak kurang 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Meski pihak pemadam kondisi jalan yang menanjak dan sempit sempat menjadi kendala, tetapi api berhasil dijinakkan setelah 30 menit proses pemadaman. Menurut warga sekitar, kebakaran tersebut diduga akibat tabung gas LPG yang bocor. Pasalnya, sebelum kebakaran terjadi, warga mengaku sempat terdengar suara ledakan sebanyak dua kali di dalam rumah yang kosong tersebut. Yudha Wastu Balikpapan TV